Pemirsa Kabupaten Kudus kembali menyandang status level 3 PPKM. Meski demikian, Dinas Pendidikan Setempat tetap membolehkan sekolah untuk menggelar PTM namun dengan tetap menerapkan progres. Pembelajaran tetap muka secara terbatas di Kudus tetap berjalan meski Kudus berada di level 3 PPKM. Kepala Dinas Pendidikan Kudus, Harjuna Widagda, mengatakan PTM terbatas dikelar dengan kapasitas 50%. Meski demikian, jika ditemukan salah satu warga sekolah terkonfirmasi COVID-19, sekolah harus menghentikan PTM terbatas dan beralih secara daring. Ditambahkan Harjuna, dari guru maupun wali murid lebih suka pembelajaran dikelar secara tetap muka. Meski demikian, aturan pembelajaran bisa berubah menyesuaikan kondisi serta aturan terbaru dari pemerintah daerah maupun pusat. Kita bisa 50% mas, bisa, 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 biar kita tidak kata-kata, kita kata-kata. Pak, kalau sedang ini, Pak, mungkin dari kepala sekolah atau dari orang tua murid lebih suka PJJ atau tetap muka, Pak? Kalau saya akan menyesuaikan kondisi serta-kondisi 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 serta. teşekkür ederim inda Dinas pendidikan juga meminta untuk semua sekolah agar tidak lengah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Syukron Hemdini, Simbal Lima TV, melaporkan. Terima kasih.